Bab 114 Raja Kera di dalam gua Tiga hari setelah karavan meninggalkan desa. Di hutan batu di dalam gunung, dipenuhi dengan cahaya merah gelap. Pilar batu besar membentang dari langit-langit, menyerupai batang pohon panjang dan raksasa, membentuk hutan batu berwarna kelabu yang megah. Fang Yuan mundur dari pertempuran di hutan batu. Cip-cip-cip, sekelompok monyet batu menatap dengan mata monyet hijau bundar mereka, mengejar Fang Yuan tanpa henti. Gupengdar bulan. Fang Yuan memanggil dalam benaknya, lengan kanannya memotong ke arah geng monyet. Bang! Tanda seru. Sebuah bilah bulan biru menakutkan sebesar wajah terbentuk menjadi bulan sabit dan menembus udara, memotong ke dalam geng monyet. Monyet batu mata giok melompat di udara. Tanpa pijakan untuk melarikan diri, itu terkena langsung oleh bilah bulan. Sebelum ia bisa berteriak, pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua dari kepala hingga kaki. Itu telah kehilangan semua kekuatan hidup yang tersisa dan diselimuti aura kematian yang dalam. Dalam hitungan detik, matanya yang cerah menjadi sepasang mutiara giok. Saat tubuhnya turun, itu berubah menjadi patung batu. Bang! Dengan suara renyah, patung itu jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Bila bulan hanya mereduk sedikit, dan setelah membunuh monyet batu ini, kekuatannya tetap saat ia bergegas untuk monyet di belakang. Kacar! Setelah beberapa tangisan, lima atau enam monyet batu terbunuh di tempat. Cip-cip-cip! Kematian teman-teman mereka memicu kemarahan geng monyet ketika mereka berteriak dengan marah. Pengaruh mereka berlipat ganda, secara tidak terduga melompat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tidak terpengaruh oleh bahaya, hatinya tetap setenang es. Dia berkelahi dan mundur dengan tepat. Saat monyet batu mendekat, ia menyerang dengan gila bulan. Gus sinar bulan di masa lalu, bahkan dengan dorongan dari gus sinar kecil, setiap bilah bulan hanya bisa membunuh satu atau dua monyet. Tapi sekarang, dengan satu serangan, gu pendar bulan bisa membunuh lima atau enam monyet batu. Tetapi ada dampak positif dan negatif. Gu pendar bulan, untuk Fang Yuan saat ini, memiliki biaya yang sangat besar. Setiap bilah bulan menggunakan 10% dari asensi purba baja merahnya. Fang Yuan hanya memiliki 44% laut purba dibukaannya. Ini berarti dia hanya bisa menggunakan 4 bilah bulan dalam sekali jalan. Jika aku bisa berhasil memadukan cacing minuman keras 4 aroma dan menghaluskan esensi purba, aku akan bisa menembakkan 8 bilah bulan. Sayang sekali. Meskipun aku memiliki cacing minuman keras kedua dan tiga dari empat rasa anggur, aku tidak memiliki yang terakhir. Aku terjebak pada langkah terakhir. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Tiga bilah bulan kemudian, bukaannya hanya memiliki 14% esensi purba merah muda yang tersisa. Untuk bermain aman, dia tidak lagi menggunakan bilah bulan, tetapi mengaktifkan gugiok putih. Monyet-monyet batu mengelilinginya. Monyet terdekat melompat ke kaki Fang Yuan dan menjadi gila. Dari bawah ke atas, ia menggunakan kepala monyetnya untuk mengenai dagu Fang Yuan. Fang Yuan mendengus, dia ingin menggunakan tinjunya untuk menghancurkan monyet yang terlalu percaya diri ini. Tapi tiba-tiba dia berpikir dan menghentikan tangannya, menggunakan dagunya untuk menerima pukulan itu. Sesaat sebelum titik tumbukan, dagunya bersinar dengan cahaya dingin gugiok putih. Suara keras yang keras bergema. Kekuatan serangan itu menyebabkan kepala Fang Yuan miring ke belakang. Tetapi monyet itu berbaring di tanah, memeluk kepalanya dan berguling-guling di tanah menjerit kesakitan. Tanpa gugiok putih, dagu Fang Yuan akan hancur. Tapi sekarang, Fang Yuan hanya merasa sedikit pusing tanpa cedera. Tetapi, bahkan dengan pertahanan gugiok putih, dia masih harus menahan dampak serangan itu. Fang Yuan mundur beberapa langkah sebelum pulih dan melihat pemandangan dengan jelas di depan matanya lagi. Dia sengaja menahan kepala monyet lebih awal, itu untuk membuat tubuh ini terbiasa dengan serangan seperti itu dan terbiasa dengan sedikit pusing. Dengan cara ini, di masa depan ketika dia jatuh ke dalam krisis hidup dan mati, menghadapi serangan seperti itu, dia akan dapat pulih lebih cepat dan berjuang untuk kesempatan bertahan hidup. Fang Yuan selalu kejam dengan metodenya. Kekejaman ini tidak hanya terhadap musuh, tetapi juga dirinya sendiri. Dia datang ke sini untuk membunuh monyet batu hampir setiap tiga hari. Motifnya bukan hanya warisan kekuatan biksu bunga anggur, tetapi juga motif lain, untuk memanfaatkan monyet batu untuk melatih kemampuan bertarungnya sendiri. Statistik fisik seorang Master Gu, kemampuan tempur fisik, esensi purba bukaan, pengalaman pertempuran dan setiap cacing Gu, semuanya adalah elemen yang mempengaruhi keseluruhan kekuatan pertempuran. Hanya dengan mengumpulkan semua elemen ini dengan erat bersama, seseorang dapat mengerahkan kekuatan bertarung terbesar. Beberapa orang mencari karavan lantai Gu Master dan beberapa orang menunggu di meja utama. Kerumunan perlahan menipis, tetapi Fang Yuan tidak bergerak menjauh. Tuan muda Fang Yuan, silakan datang ke lantai tiga. Tuan kami jiafu ingin mengobrol dengan Tuan. Sebuah suara tiba-tiba memasuki telinga Fang Yuan. Fang Yuan tidak terkejut, ada banyak jenis cacing transmisi suara rahasia di dunia ini. Dia mengikuti arahan yang diberikan oleh suara itu dan berjalan ke dinding di lantai tiga. Cabang dan daun ditumpuk bersama dan menutupi dinding kayu. Swos. Cabang-cabang dan dedaunan secara otomatis berpisah ke samping dan mengungkapkan pintu yang tersembunyi. Fang Yuan mendorong membuka pintu dan melihat tangga berputar indah yang bergerak ke atas. Dia berjalan di sepanjang tangga dan datang ke ruang belajar kecil. Di ruang belajar, jiafu menangani beberapa akun, tangannya menulis dengan cepat. Dia mengangkat kepalanya ketika mendengar langkah kaki Fang Yuan, mengungkapkan bekas luka di wajahnya. Dia tersenyum lembut, kita bertemu lagi, adik kecil Fang Yuan. Menghormati Tuan jiafu. Fang Yuan menggenggam tangannya dan memberi hormat. Ayo, duduk di sini. Jiafu menunjuk ke meja terdekat. Setelah Fang Yuan duduk, tangan kirinya mendorong kertas bambu di atas meja ke arah Fang Yuan. Kelompok monyet batu itu seperti palu, dan Fang Yuan adalah batangan yang baru saja keluar dari kuali. Dengan setiap pukulan palu, ia akan menjadi lebih kokoh, lebih halus, dan lebih kompak. 15 menit kemudian, pertempuran ini berakhir. Di tanah, ada pecahan batu di seluruh tanah, dan di dalamnya ada puluhan mutiara giok. Aku membunuh 41 mata batu giok monyet kali ini. Fang Yuan menghitung dalam hatinya, dan setiap kali dia akan menyusun hasil pertempuran. Dari setiap pertempuran, dia merenungkan dirinya sendiri dan memperbaiki apa yang tidak dia lakukan dengan benar. Pada saat yang sama, ia akan merasakan kecepatan peningkatannya sendiri. Dalam pertempuran sebelumnya, gupendar bulan adalah faktor yang paling berkontribusi, dengan tiga bilah bulan menewaskan setidaknya 17 atau 18 kera batu. Itu adalah sekitar setengah dari seluruh hasil pertempuran, monyet yang tersisa semua terbunuh oleh pertempuran dekat aku. Efek businar bulan pada monyet batu tidak terlalu jelas. Tetapi setelah maju ke gupendar bulan, itu melonjak menjadi metode serangan Fang Yuan yang paling kuat. Tidak hanya kekuatan serangannya yang kuat, tetapi yang lebih penting, efisiensinya sangat tinggi. Fang Yuan menggunakan tiga bilah bulan hanya dalam rentang waktu yang singkat, tetapi ketika dia menggunakan tinju dan tendangannya untuk menghancurkan monyet batu, itu memakan waktu lebih dari 10 menit. Monyet-monyet batu ini sangat gesit dan memiliki gerakan cepat. Ketika monyet batu itu di tanah, tidak ada gunanya berpikir untuk memukul mereka secara fisik. Dengan melompat, mereka bisa dengan mudah melompat dan menghindari serangan Fang Yuan. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ketika mereka melompat di udara, mereka tidak bisa mengubah arah bergerak mereka. Fang Yuan bisa membunuh mereka, karena kelemahan ini. Tapi ini karena pengalaman bertarungnya yang kaya. Jika itu adalah master gup peringkat dua lainnya, bahkan Chisang, Moyan atau Kingsu, mereka tidak akan bisa menangkap kelemahan setiap kali seperti Fang Yuan. Ingatan kehidupan sebelumnya bisa membuat Fang Yuan secara sensitif menangkap peluang dalam pertempuran dan merebutnya. Dia bisa dengan cermat menggunakan setiap ons kekuatannya. Meskipun dia adalah peringkat dua, dia sudah bisa menggunakan kekuatan bertarungnya hingga batas kemampuannya. Dia jelas tidak seperti Fang Zheng, memiliki gukulit jok, tetapi di arena setelah diliputi oleh aura Fang Yuan, bahkan tidak bisa menampilkan kekuatan yang seharusnya. Tentu saja, kultivasi Fang Yuan masih sangat rendah, dan terhadap kelompok monyet, dia tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekerasan. Setiap saat, dia harus bertarung sambil mundur. Untungnya, monyet-monyet itu tidak memiliki kecerdasan tinggi. Mereka tidak bisa menyesuaikan pola serangan mereka, dan bahkan setelah melihat Fang Yuan menghancurkan mereka di udara berkali-kali, mereka masih melompat ke arah Fang Yuan sambil menyerang. Pada saat yang sama, setiap kali mereka mengejar Fang Yuan, jika terlalu jauh dari rumah mereka, kerinduan mereka pada rumah mereka akan membanjiri amarah mereka. Banyak monyet menyerah pada pengejaran karena ini. Gu adalah esensi dari surga dan bumi, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Fang Yuan mengandalkan kecerdasan manusia untuk memahami kebiasaan monyet batu dan menggunakan metode pertempuran yang benar untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan batu. Pada titik ini dia sudah berada di dekat area tengah hutan batu. Setelah banyak upaya, Fang Yuan akhirnya membasmi kelompok monyet di pilar batu saat ini, di depannya, adalah pilar terakhir. Itu adalah pilar batu terbesar dan paling tebal di hutan batu ini. Pilar membentang ke bawah dari langit-langit, hampir menyentuh tanah. Itu memancarkan aura megah di tengah keheningan. Fang Yuan menghitung jumlah gua batu di pilar, mendapatkan perkiraan setidaknya 500 monyet batu. Ini adalah kelompok monyet terbesar yang dia temui sampai sekarang. Tapi tidak peduli berapa banyak monyet batu mata giyok ada, bagi Fang Yuan, itu hanya sedikit masalah. Paling-paling dia harus mengerahkan lebih banyak usaha dan menghabiskan beberapa perjalanan lagi. Apa yang menyebabkan tatapannya menjadi serius, adalah gua batu di tingkat paling atas. Pintu masuk gua ini lebih besar dari gua-gua di sekitarnya, setidaknya dua kali lebih besar jika tidak lebih. Dan di bawahnya, gua-gua itu berantakan, membentuk dan menyerupai posisi di mana mereka menyembah dan dihormati. Tampaknya ada raja monyet di gua batu ini. Fang Yuan mengerupkan kening. Disinilah masalahnya. Selama kelompok binatang besar, akan ada raja binatang diciptakan. Ada raja celeng dalam kelompok celeng. Jelas juga akan ada raja monyet di kelompok monyet. Ancaman raja binatang buas beberapa kali lebih tinggi dari binatang buas normal. Alasannya adalah tubuh mereka memiliki satu atau dua cacing gua di dalamnya. Gu ini memiliki kemitraan timbal balik dengan raja-raja binatang buas. Dan begitu raja binatang buas itu diserang, mereka akan keluar dan membantu. Raja monyet batu mata giyok ini seharusnya tidak terlalu kuat, setidaknya lebih lemah dari raja celeng. Kalau tidak, kelompok-kelompok monyet di sekitarnya sudah berada di bawah kendalinya. Fang Yuan menggunakan pengalamannya, mengukur kekuatan raja monyet. Biasanya, semakin besar kelompok binatang buas, semakin kuat raja binatang buasnya. Raja binatang yang lemah tidak memiliki kemampuan untuk menguasai sejumlah besar jenisnya. Menurut ukuran kelompok binatang dan mengklasifikasikan raja-raja binatang, dari rendah ke tinggi, mereka dapat diklasifikasikan sebagai seratus raja binatang, seribu raja binatang, dan banyak sekali raja binatang buas. Raja celeng yang diburu kelompok ular sakit adalah seribu raja binatang buas, yang memerintah lebih dari seribu celeng. Raja monyet batu sebelum Fang Yuan adalah seratus raja binatang. Ia hanya memiliki beberapa ratus monyet batu di bawah kekuasaannya. Pelakunya di belakang gelombang serigala, serigala makota petir adalah raja binatang segudang. Setiap serigala makota petir tunggal memerintah lebih dari 10 ribu serigala petir. Perbedaan kemampuan antara tiga raja binatang, sangat besar. Ribuan raja binatang buas membutuhkan tiga tim untuk bekerja sama untuk bisa membunuhnya. Kelompok ular yang sakit-sakitan mampu berurusan dengan raja celeng, sebagian besar karena terluka terlebih dahulu. Seorang raja binatang segudang menuntut para tetua klan dan pemimpin klan untuk bekerja bersama untuk bisa melawannya secara langsung. Adapun seratus raja binatang, kelompok lima orang biasa akan bisa menanganinya. Tetapi untuk Fang Yuan yang ingin berurusan dengan raja monyet ini, dia tidak bisa meminjam kekuatan dari luar dan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Peringkat dua esensi awal tahap awal tidak efektif di sini, sepertinya sudah waktunya untuk menggunakan gu jejak peninggalan baja merah. Fang Yuan menatap gua batu dengan dalam, kemudian meninggalkan ruang rahasia kedua dan menutup pintu batu. Jika yang menghalangi adalah seribu raja binatang seperti raja celeng, Fang Yuan akan mundur tanpa berpikir. Tetapi jika itu hanya seratus raja binatang, jika Fang Yuan memiliki peringkat dua budidaya tahap menengah, dia bisa mencobanya. Tentu saja, hasilnya bisa baik. Bahkan dengan kultifasi tahap menengah, dia masih memiliki sekitar 75 persen kemungkinan gagal. Peluang keberhasilannya bahkan tidak mencapai 30 persen.